Pemirsa 16 tahun hilang saat tsunami Aceh, seorang personal brimop resimen 2 gedung halang Bogor ditemukan di rumah sakit jiwa Banda Aceh. Keluarga besar mengaku terkejut, meski belum dipastikan secara langsung namun keluarga meyakini kesesuaian ciri fisik. Rekaman video ditemukannya Ajun Brigadir Polisi ABRIP AS oleh rekan seangkatannya Viral. ABRIP AS ditemukan di rumah sakit jiwa Banda Aceh, Provinsi Aceh. Personil brimop resimen 2 gedung halang Bogor, Jawa Barat yang bertugas sebagai poskotis brimop pelkan Banda Aceh hilang saat tsunami Aceh Desember 2004 lalu. ABRIP AS bahkan mendapat gelar ABRIP Anumerta. Keluarga besar di Natar Lampung Selatan mengaku terkejut, mereka tidak menyangka anggota keluarga yang selama ini dinyatakan hilang ditemukan masih hidup. Meski belum bisa memastikan, namun keluarga besar meyakini kesesuaian ciri-ciri fisik. Ada tanda di telinga sebelah kanan, itu bisa dibilang tai lalat tapi hitam dan pelipisnya ada jahitan bekas jatuh di kamar mandi waktu masih kecil. Jadi dari teman-teman seangkatan dia sudah banyak yang menyatakan itu memang kebenarannya aset, cuma dari pihak kami keluarga belum menyatakan 100% kalau itu aset. Polda Lampung akan memfasilitasi perwakilan keluarga ABRIP AS yang rencananya berangkat hari ini ke Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan serta tes DNA sekaligus menjemput ABRIP AS. Besok, keluarga daripada ABRIP AS ini akan melakukan penjemputan. Jadi ini adalah kakak dan adik, yaitu namanya Saudara Saiful dan Saudara Mahyudin, yang ini difasilitasi untuk melakukan penjemputan ke kota Banda Aceh, di mana saat ini ABRIP AS ini sedang dirawat di Rumah Sakit Jiwa. 16 tahun lebih ABRIP AS dinyatakan hilang akibat tsunami Aceh, rasa haru keluarga bercampur dengan gembira karena akan bertemu anggota keluarga mereka. Pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada institusi Polri untuk kepengurusan semuanya, termasuk status ABRIP AS yang kini dirawat di RSC Banda Aceh. Dari Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Andres Afandi melaporkan.